Angka kebakaran rumah di Kabupaten Batanghari selama tahun 2019 telah mencapai 39 kasus, kerugian kebakaran ditaksir mencapai Rp3.600.000.000. Berdasarkan data Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari, tercatat dari Januari hingga Oktober 2019 ditemukan sebanyak 39 kasus kebakaran pada bangunan, seperti gedung, kantor, dan rumah yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Kepala Seksi Pencegahan Dinas Damkar Batanghari, Joni Henry, mengatakan dari 39 kasus kebakaran, didominasi kebakaran yang melanda rumah hunian milik warga yakni 31 unit. Kasus kebakaran didominasi wilayah Kecamatan Pemayung, Marosebo Ulu, dan Kecamatan Bajubang. Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp3.615.000.000. Di tahun 2019, selain kebakaran pada bangunan, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari juga mencatat, ada sebanyak 176 kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari.